Puluhan tenaga medis di Pematang Siantar, Sumatera Utara berunjuk rasa menuntut pembayaran tambahan penghasilan pegawai di tengah wabah virus corona. Sementara Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan untuk memberikan insentif kepada petugas medis yang menangani pasien terpapar virus corona. Puluhan pegawai dinas kesehatan di kota Pematang Siantar berunjuk rasa di depan gedung DPRD kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mereka menuntut pembayaran tunjangan penghasilan tambahan atau TPP di tengah ancaman virus corona. Menurut mereka, selama ini penghasilan yang didapat tergolong rendah dibandingkan dengan resiko yang mereka hadapi ketika menangani pasien penyakit menular seperti corona yang saat ini sedang mewabah. Sayangnya, aksi mereka tidak mendapat tanggapan dari anggota DPRD. Sementara itu, dalam ratas dengan tim gugus tugas COVID-19 melalui video konferens, Presiden Joko Widodo meminta agar para dokter, perawat, dan jajaran pihak rumah sakit yang menangani pasien terinfeksi virus corona dapat diberikan insentif. Hal ini, lantaran para tenaga medis tersebut berada di garis terdepan dalam perjuangan menangani wabah virus corona di Indonesia. Jokowi juga meminta agar ada perlindungan maksimal untuk semua tenaga medis yang melayani pasien virus corona di rumah sakit. Tim Liputan AI News melaporkan.